Ketua Umum PMI Yusuf Kala, hari ini Jumat 20 Maret meninjau secara langsung penyemprotan disinfektan di lapas kelas 1 Cipinang, Kota Jakarta Timur yang dilakukan relawan PMI untuk mencegah COVID-19. Dalam kunjungannya, JK mengatakan seluruh fasilitas publik, tidak hanya masjid, pusat perbelanjaan, dan sekolah harus melakukan pencegahan dan mitigasi terhadap penyebaran COVID-19. PMI telah melakukan penyemprotan disinfektan secara massa di sekolah, masjid, gereja, mal, bahkan fasilitas publik lain, seperti kereta api dan museum. Kita lakukan penyemprotan dan lapas tentunya. Saat ini PMI telah menyiagakan dan mengerahkan personel relawan untuk membantu pencegahan COVID-19. Selain itu, PMI juga menggalang dana untuk 1 juta masker dan membangun gudang logistik untuk membantu penanganan COVID-19 di Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Anto Geo melaporkan dari Cilegon Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!